assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya handi kabuyo prasetya akan mengerjakan tugas sumber belajar multimedia yaitu meresenisi film ya video ini saya ambil dari channel youtube bang dadan langsung saja pada resesi filmnya film 5 cm yang diperankan oleh tokoh utama yaitu Genta, Ariel, Riani, Safran, dan Ian cerita ini bermula dari persahabatan antara 5 orang tadi yang persahabatan tersebut mengalami sebuah kebosanan di dalam kebosanan tersebut muncul ide dari salah seorang sahabat di dalam persahabatan itu yang bernama Genta ia bertanya-tanya apakah kita tidak bosan dengan pertemanan ini selama kurang lebih 10 tahun lalu dia mempunyai ide yaitu tidak berkomunikasi dan tidak bertemu dan tidak saling mengabari apapun selama 3 bulan lalu semua sahabat tersebut sepakat atau setuju bahwa mereka tidak akan saling komunikasi selama 3 bulan di dalam kurun waktu 3 bulan tersebut mereka semua ditempa dengan rasa rindu yang saling menghilang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupannya sendiri sendiri dan juga tentang Riyani yang mencintai salah satu sahabatnya tentang Safran yang mencintai Adinda yaitu adik dari Ariel sahabatnya sendiri dan tentang Genta yang mengagumi Riyani secara diam-diam dan masih banyak hal lainnya ya tepat 3 bulan telah berlalu Genta pun mengirim pesan kepada sahabat-sahabatnya yaitu untuk bertemu di stasiun dengan membawa alat-alat yang sudah Genta tentukan Ariel pun mengajak adiknya untuk menunggalkan rindu lalu ternyata Genta itu merumuskan untuk sahabat-sahabatnya dan dirinya itu melakukan perjalanan pendagian di puncak Gunung Semeru yaitu puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa Gunung Semeru sebagai bentuk perayaan atas pertemuan mereka lagi dalam sebuah perjalanan yang penuh impian dan penuh tantangan surga dunia itu sebutan di atas Gunung Semeru mereka semua sangat senang bisa bertemu kembali setelah 3 bulan tidak ada kabar dan tidak pernah bertemu sekalipun mereka bersendagurau dan melakukan permainan di dalam kereta sesampainya di stasiun Malang mereka pun menggunakan kendaraan untuk menuju base camp Gunung Semeru di perjalanan tersebut mereka melihat pemandangan Gunung Semeru yang menjulang tinggi dan mereka pun mengucapkan kata-kata sebagai penyemangat untuk sampai ke puncak Gunung Semeru mereka semua berenam melakukan pendakian Gunung Semeru tepat menjelang hari kemerdekaan Indonesia sebuah pengorbanan yang besar demi pembuktian akan rasa cinta tanah air ini demi sebuah perjalanan hati mengibarkan sang saka merah putih di puncak Gunung Semeru melalui medan yang terjal, suhu yang ekstrim, jalan yang berliku-liku, nanjak, naik turun, dan nyawa yang harus dipertaruhkan karena di alam bisa jadi ada binatang puas ataupun cuaca yang ekstrim mengancam nyawanya mereka semua sahabat yang harus saling menjaga lelah yang tidak terhitung rasanya keringat berjujuran nafas yang terhempas-hempas tetap mereka tempuh apapun itu karena jika memiliki tekad yang kuat, rasa nasionalisme yang tinggi, kebersamaan yang selalu menjaga mereka kepercayaan akan sebuah keberhasilan dan kebanggaan tersendiri dari sebuah perjalanan jauh maka itu akan mudah tercapai itulah semua yang mereka inginkan dari sebuah petualangan untuk negeri ini ini alasan yang lebih dari cukup bagi persahabatan antara pemuda tersebut di dalam persahabatan ini memiliki kisah petualangan yang di dalamnya ada kisah cinta yang manis cinta segitiga di antara persahabatan mereka hal ini menjadikan film ini menarik untuk ditonton oleh para pemuda di saat tepat berjalan di iringan gunung semero tersebut pada saat pagi hari yang masih gelap salah satu dari mereka yaitu yang bernama Ariel mengalami kedinginan yang sangat dingin karena suhu yang sangat ekstrim di pagi hari sekitar jam 2 pagi sahabat yang lain pun langsung segera memeluk Ariel tersebut agar Ariel segera mendapatkan kehangatan agar tidak kedinginan atau bisa berlanjut menjadi terkena sepot kermia pada saat kami memulai perjalanan saat sudah cukup ada sedikit cahaya tiba-tiba dari atas muncul suara teriakan yaitu ada batu yang tergelincir dari atas lalu mereka semua langsung mengaba-ngaba untuk menghindari batu tersebut agar tidak mengenai namun salah satu dari 6 orang tersebut terkena batu tersebut dan mengenai kepalanya lalu tersungkur jatuh sehingga membuat luka di jidatnya dan ada juga yang satu yang terkena telinganya lalu tepat di pagi hari pada tanggal 17 Agustus mereka semua sampai di puncak mameru dengan penuh haru lelah penat lapar dan haus terbayar sudah seketika melihat indahnya Indonesia di puncak gunung Semeru ini dengan sebutan surga di atas awan mereka semua saling tersenyum dan saling berpelukan di atas sebagai wujud bahagianya mereka bisa bersama-sama dengan kerjasama tolong-menolong untuk sampai di puncak mameru ini lalu mereka semua bersama mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung Semeru tersebut tak lepas dari semua hal tadi doa dari tiap-tiap mereka itu kepada Tuhan membuat mereka berhasil sampai di puncak ini sebuah perjalanan yang penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai tanah air ini yaitu Indonesia Iyan yang awalnya ingin tinggal di luar negeri karena kebencian di dalam Indonesia kisah ini menjadi membatalkannya dan dia memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan ia mengatakan cinta sekali terhadap Indonesia ini karena keindahannya petualangan dalam kisah ini bukanlah petualangan yang menantang adrenalin demi melihat kebesaran sang ilahi dari atas puncak gunung tapi petualangan ini juga perjalanan tentang hati hati untuk mencintai persahabatan yang erat dan hati yang mencintai negeri ini segala rintangan dapat mereka hadapi dengan bersama-sama karena mereka memiliki impian yang tinggi yaitu impian yang ditaruh di dalam hati secara kuat-kuat dan impian yang ditaruh 5 cm tepat di depan kening mereka itulah yang menjadikan film ini ditamakan film 5 cm dan juga karena persahabatan ini yaitu mencakup 5 orang ya sekianlah resensi film dari saya kurang lebihnya mohon maaf karena saya baru pertama kali melakukan resensi film ya kisah cerita ini berakhir dengan bahagia dapat diambil hikmah dikaitkan dengan pembelajaran pendidikan agama islam yaitu tentang semangat kerja keras dan kebersamaan dalam agama islam itu kita itu juga diperintahkan untuk senantiasa bekerja keras pantang mundur tidak putus asa dan selalu semangat dan senantiasa berdoa sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh